Kita semua yang baru datang ke KH itu kaget, karena kita saja sebagai warga bulu kumba tidak tahu kalau ternyata kita di bulu kumba punya potensi kopi. Ternyata perlu petani mendapatkan edukasi yang layak terkait kualitas kopi, minimal dengan tidak menjemur di tanah, dan minimal dengan petik merah. Karena itu yang lumayan lama kita edukasi. Jadi, bisnisku pun hadir ini tidak lepas dari peran petani yang ada di KH. Kami mendapatkan banyak kepercayaan dari petani untuk mengelola kopi, bisa dibilang benar-benar on the way hadir ini karena awalnya untuk memasarkan kopi dari KH. Halo sahabat bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan timur Indonesia. Bersama bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Seperti apa sih Kak Iki melihat pemberdayaan petani kopi itu? Dan kenapa Kak Iki tertarik sama pemberdayaan petani kopi? Kalau kenapa tertarik? Awalnya sih saya tidak pernah menyangka akan terjun ke pemberdayaan petani kopi karena saya awal ke KH itu untuk program kayak jadi volunteer Kak Alia tahun 2014 untuk sebuah taman baca di desa Kahaya. Saya sama sahabat saya pergi ke KH untuk donasi buku, terus kita bermain sama anak-anak yang ada di desa Kahaya, terus kita akhirnya lihat, wah ternyata bulu kumbah punya potensi kopi nih. Kita semua yang baru datang ke KH itu kaget karena kita saja sebagai warga bulu kumbah tidak tahu kalau ternyata kita di bulu kumbah punya potensi kopi. Karena jujur pada saat itu cuma satu jenis kopi aja yang kita tahu ya, kopi toor aja. Nah berangkat dari situ akhirnya diskusi-diskusi dengan teman-teman akhirnya kepikiran kenapa tidak kita gali nih gimana hasil kopi dari Kahaya, terus selama ini dipasarkan kemana, terus kita mau cari tahu ini gimana rasanya. Nah sampai akhirnya dapat informasi kalau hasil kopi dari petani itu dijual ke Tengkulak. Nah itu yang membuat kami akhirnya wah sayang sekali petani tidak merasakan harga yang wajar. Karena Tengkulak membeli dengan harga yang sangat-sangat murah dibanding kami ini tahu kalau harga kopi pada saat itu bisa lebih dari itu. Hanya itu kita mendaktar untuk salah satu program grant juga di Dompetua Apa akhirnya lolos dan mulai melakukan pemberdayaan petani. Nah dari situ kita lihat ternyata perlu petani mendapatkan edukasi yang layak terkait kualitas kopi, minimal dengan tidak menjemur di tanah dan minimal dengan petik merah. Karena itu yang lumayan lama kita edukasi. Karena sepanjang jalan ke Kahaya itu mereka menjemurnya di jalan. Mulanya seperti itu ya di tanah. Di tanah dan itu ternyata seperti yang saya bilang tadi kopi gampang menyerap bau. Jadi dia kalau kalian mungkin nanti menemukan kopi yang ada rasa tanah ya berarti mereka menjemurnya di tidak dengan alat penjemuran yang sesuai standar. Nah gara-gara itu akhirnya saya kebetulan pada saat itu baru selesai kuliah akhirnya terpanggil untuk menjadi pendamping bersama dengan teman-teman yang lain. Dan keterusan deh sampai sekarang karena tahun lalu kembali lagi untuk melakukan pemberdayaan. Jadi kebablasan ya sampai sekarang sampai bikin on the way Indonesia. Jadi kayak bisnisku pun hadir ini tidak lepas dari peran petani yang ada di Kahaya. Kami mendapatkan banyak kepercayaan dari petani untuk mengelola kopi, memasarkan kopinya. Bahkan ada petani yang rela untuk memberikan lahannya untuk kami kelola, membangun greenhouse. Terus petani dengan ikhlas membantu untuk bekerjasama untuk membangun greenhouse tersebut. Jadinya on the way ini terikat dengan Kahaya secara tidak langsung karena bisa dibilang benar-benar on the way hadir ini karena awalnya untuk memasarkan kopi dari Kahaya. Jadi kalau ada panggilan untuk melakukan pendampingnya ya tidak, itu pasti iya. Jawabannya cuma satu iya. Sampai sekarang masih sering bolak-balik dong ya ke Kahaya. Itu berapa jam sih kalau dari titik poinnya on the way ini? Nah sekarang karena jalanan sudah sangat bagus, bisa sampai satu setengah jam itu udah sampai. Kalau dulu Kahaya tahun 2014, saya masih ingat saya jalan kaki jauh lumayan, saya tidak tahu berapa kilo tapi itu lumayan jauh dan itu terasa sekali perubahannya sampai sekarang. Karena dulu yang awalnya kita jalan kaki, buku yang kita bawa digandeng pakai kuda, barang-barang yang kita mau bawa kegiatan diangkut sama warga menggunakan motor yang hanya warga yang ahli menggunakannya itu terasa sekali. Dengan sekarang yang akses jalannya, Masya Allah sudah aspal. Lebih mudah ya untuk diakses sekarang. Lebih mudah bahkan semakin rame karena itu jalanannya sudah bagus, terus ada pusat wisata yang dikelola oleh teman-teman di sana. Dan itu menambah desa Kahaya ini bisa menjadi desa wisata juga kaki. Karena nanti tujuannya pasti akan mengembangkan desa Kahaya menjadi desa wisata. Jadi Bulukumba bukan hanya terkenal dengan Pantai Bira lagi, tapi juga menambah pilihan nih buat wisatawan yang mau ke Bulukumba itu ada pilihan lain. Selain Bira ya ada Kahaya. Jadi sahabat bakti mungkin kalau ke Bulukumba itu taunya ada Pantai Bira, ternyata ada opsi lain loh, ada destinasi lain yaitu desa Kahaya yang terkenal dengan kopinya dan keindahan alamnya. Bagaimana kopi lokal ini bisa bersaing dengan kopi-kopi lainnya yang sudah melanglang buana kemana-mana. Dalam artian hasil produksi meningkat, kualitas terus meningkat juga, dan kesejahteraan petani juga bisa terus meningkat. Bagaimana on the way bisa menjadi jalan untuk petani-petani bisa sejahtera. Karena kalau omset on the way meningkat, kebutuhan kopi juga meningkat, kopinya kan larinya ke petani-petani. Di Bulukumba yang menghasilkan kopi cuma beberapa kecamatan, beberapa desa. Dan itu tidak seperti kabupaten lain yang satu kabupaten penghasil kopi. Jadi yang menjadi perit tadi meningkatkan hasil produksi, mengedukasi petani untuk peningkatan kualitas dan proses pasca panen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!